Personal Satreskrim Polres Tulungagung menangkap Ahmad Nurudin, 36, warga Desa Dukuh, Kecamatan Gondang, dengan dugaan mencuri tembakau. Sosok tersangka ini kedapatan mencuri tembakau di dua lokasi yang berbeda, yaitu Desa Gesikan, Kecamatan Pakel dan Desa Wates, Kecamatan Campur Darat. Pencurian pertama terjadi pada Selasa, 30 Juli 2024, di rumah Abdul Rohman, 43, di Desa Gesikan. Durudin kembali beraksi, mencuri tembakau di rumah Sumini, 59, warga Desa Wates, Kecamatan Campur Darat pada Sabtu, 3 Agustus 2024, pukul 1 WB. Dugaan tidak pidana pencurian dengan beberapaan. Yang menjadi objek dalam tidak pidana ini adalah satu dua kendaraan Grand Max, serta tembakau yang ada di dalamnya, serta tembakau yang merupakan barang bukti tidak pidana pencurian dengan keberapaan di TKPK. Jadi, berdasarkan hasil pendidikan, tersangka atas nama AM, usia 36 tahun yang beralamat di Desa Dukuh, Kecamatan Bondar ini, sudah melakukan tindak pidana dalam dua minggu terakhir itu sebanyak dua kali. Tindak pidana yang pertama, yaitu tindak pidana pencurian dengan beberapaan objek berupa satu buah mobil serta tembakau yang ada di dalamnya ini, terjadi pada tanggal 30 Juli, hari Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024, pukul 10 pagi. Dia mencuri sebuah mobil Grand Max, berserta tembakau yang ada di dalamnya. Nilai kerugian kurang lebih 102 juta rupiah, 80 juta untuk mobil, serta tembakau senilai 22 juta rupiah. 4 hari berselang, pada hari Sabtu, tanggal 3 Agustus 2024, tersangka kembali melakukan pencurian. Kali ini yang dicuri adalah tembakau. Pada pukul 1 dini hari, dia mencuri tembakau, nilainya tidak sebesar yang pertama, nilainya kurang lebih senilai 400 ribu rupiah. Dia curi dan kemudian dia titipkan ke penampung tembakau, yang kemudian dari situlah kemudian tindak pidana ini justru bisa terbongkar. Nanti secara detail, perkara ini akan disampaikan oleh Bapak Satreskrim. Dalam kesempatan ini, kami juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi masyarakat yang memberikan informasi tindak pidana ini dengan sangat baik kepada penyidik Satreskrim Pol Restorong Agung, sehingga tindak pidana ini bisa dilakukan penyidikan dengan baik, diungkap dengan kumpas oleh rekan-rekan Satreskrim Pol Restorong Agung. Kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati, waspada, utamanya dalam meninggalkan kendaraan. Jangan lupa dicek lagi kontaknya, jangan sampai tertinggal di mobil, karena di TKP yang pertama ini memang kunci ini masih tergantung di mobil, sehingga cukup memudahkan bagi tersangka ini untuk melakukan pencurian. Artinya kami mengimbau kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati lagi, jangan sampai kemudian karena telaliannya, karena ketredorannya, kemudian menimbulkan niat atau memberikan kesempatan kepada orang yang sudah punya niat untuk melakukan kejahatan, sehingga kejahatan itu bisa terjadi.